Intro Firasat ajal segera menjemput Grant Fredley diam-diam titip anak dan istrinya pada sosok wanita ini. Dunia hiburan tanah air tengah dirundung duka pasalnya pada Rabu kemarin. Penyanyi Grant Fredley tiba-tiba menghembuskan napas terakhirnya. Grant Fredley dikabarkan meninggal dunia akibat penyakit meningitis yang dideritanya sebulan belakangan. Kepergian Grant yang mendadak ini pun sontak menyisakan duka mendalam bagi orang-orang terdekatnya. Tak terkecuali manajer sekaligus sahabatnya Anastika Ardiana. Melalui akun Instagram pribadinya Tika pun mengungkapkan firasat demi firasat yang dirasakan sebelum Grant berpulang. Dalam unggahannya Tika menyebut Grant sempat menitipkan putri kecilnya Gewa pada dirinya. Udah abis katanya Gwendut. Grant Fredley Woi cita-cita kita masih banyak. Tiga hari lalu lo cuma bilang Gewa di rumah dulu ya sama Mama Ika. Tulis Tika. Tak berhenti sampai disitu. Sebelum meninggal Glenn juga ternyata kerap kali meminta Tika untuk menemani sang istri Mutia Ayu. Dua hari lalu lo telpon cuma bilang suruh nyamperin lo buat temenin bini lo. Ternyata lo mau pergi ya Ndud. PR dari lo gue suruh buat buku insyaallah gue realisasiin. Tapi lo gila sih bro lo tau gue kagak doya nulis. Sambung Tika. Sebagai seorang yang dekat dengan Glenn Tika pun berjanji akan menjadi sahabat yang baik untuk Mutia Ayu dan Gewa. Dan gue janji akan jadi sahabat yang baik buat Ayu dan Gewa. Tapi kayaknya Gewa bakal jadi temen berantem gue nih. Gantin lo. Dari kemarin di rumah kadang-kadang ketawa. Kadang-kadang pasang muka ngamuk sama gue. Dan kalau gue lagi gosipin lo depan dia. Dia nangis langsung ngamuk. Haha. Tulis Tika lagi. Di akhir caption. Tika pun menyebut Glenn ini. Telah sembuh dan berbahagia. Tak lupa Tika juga mengantarkan. Sang sahabat menuju peristaharan terakhirnya. Lo udah sembuh sekarang bahagia. Tugas lo udah selesai. Tinggal kita semua dikasih PR. Gue janji bakal jadi mama Ika terseluh buat Gewa. Rest in love Ndud. Selamat jalan sahabat terbaikku. Love you. Tutup Tika. Selamat jalan Glenn Fadri. Karya dan suara emasmu. Akan selalu dikenang banyak orang. Itulah guys. Pesan terakhir. Permintaan terakhir. PR terakhir. Untuk Tika. Sang manager. Glenn Fadri. Lalu bagaimana kalian? Jangan lupa kalian komentar di bawah. Like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Tidak. Kem пом companion. Tidak. 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 — groot.